Salam adik-adik, kita akan sama-sama merenungkan Firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini didasari dari buku Renungan Star, Saat Tidua Anak Raja Terbitan Bina Warga untuk bulan Desember. Bacaan Firman Tuhan hari ini dari Yesaya Pasalnya yang ke-41 ayat 13. Mari kita siapkan bacaan Firman Tuhan ya. Sebelum kita akan membaca Firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama membaca Firman Tuhan dan merenungkannya. Kami mau Firman Tuhan kami hidupi hari ini. Tuhan berkatilah kami. Dalam Yesus, amin. Firman Tuhan, kita sudah siapkan. Yuk, kita mau baca sama-sama dari Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab, aku ini Tuhan, Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi, ini Firman Tuhan yang kita akan renungkan. Nama bapak ini adalah Ira Forrest Stunfield. Ia adalah seseorang yang penting. Karena kenapa? Karena dia ini adalah pencipta lagu rohani yang sangat banyak. Katanya ada 500 lagu rohani yang dia ciptakan. Ira Forrest Stunfield lahir di New Mexico pada tanggal 14 Februari 1914. Bahasa 14, waduh, udah lama banget ya. Nah, ketika dia usia 10 tahun, dia sudah mahir memainkan banyak alat musik. Dan dia mulai memainkan itu untuk bisa memuji Tuhan. Dia main musik di banyak tempat dan menaikkan lagu-lagu rohani. Sekali lagi, banyak banget loh ciptaannya. Sampai dengan 500 lagu. Banyak banget yang sudah diciptakan oleh bapak Ira Forrest Stunfield ini. Nah, salah satunya kita mau nyanyiin yuk. Ajak coba papa dan mama untuk sama-sama, Kak Hendra, untuk menyanyikan lagu ini. Aku tahu kan hari esok, namun langkah ku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, dia adaku gelisah, akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Wah, ini lagu yang diciptakan oleh Pak Ira Forrest Stunfield yang judulnya Tuhan yang pegang. Jadi, judulasinya itu I Know Who Hold Tomorrow. Pak Ira Forrest Stunfield mau menegaskan bahwa kalau masa depan hari besok, gak tahu ada apa yang terjadi. Tapi yang pasti, Tuhan akan terus memegang kita. Jadi, kita mengingat apa yang dituliskan dalam Yesaya 41 ayat 13. Wah, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sama seperti Yusuf yang awalnya takut untuk mengambil Maria untuk menjadi istrinya, tapi akhirnya dia mau menuruti firman Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Adik-adik, kalau hari ini kalian punya sesuatu yang kalian takutkan, mari yakinlah bahwa Tuhan ada di dekat kita, Tuhan memegang tangan kita. Kak Hendra mau doakan kalian, supaya kalau ada sesuatu yang menakutkan menggelisahkan dalam hari-hari kalian, Tuhan akan berikan topangan. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan. Kami boleh membaca dan merenukan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang tidak takut, tapi yakin bahwa Tuhan menopang, menuntun, dan memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus, amin. Semoga hari ini penuh dengan berkat Tuhan, dan adik-adik menjadi anak Tuhan yang tidak takut lagi. Dalam Yesus berkati.